Halo sahabat cucok, ketemu lagi bareng aku Leci Melder 888 Kali ini aku bakal ngedatangin seorang sahabat juga Yang bakal tutorial make up sehari-hari Tapi temanya agak beda sih Dia requestnya itu pengen glamor Karena emang cocok banget sih sahabat aku ini yang bakal datang Kalau make upnya itu glamor Seperti apa keseruan kita? Nih, aku bakal langsung datangin aja ya bintang tamunya Tahap, hari ini aku kedatangan Dede Dona Manja Halo, Kak Punka Oke, Kak Punka, kalaman dulu kita Oke, Dede perkenalkan dulu bahwa khabat cucoknya Hai, saya Dona Putri dari Bandung Dari Bandung, Instagramnya Dede? Dona Putri, double A sama double I Belakangnya Oke, pekerjaannya? Pekerjaannya freelance make up artis Make up artis juga nih Udah, berarti season kedua ini Aku datanginnya ini M.U.A. M.U.A. manja sahabat cucok Seperti apa nih? Kita bakal collect Dede siap untuk collect bersama aku? Siap dong Oke, kita mulai aja Collect barem sahabat! Oke, kita mulai Dede untuk pertama-tama Dede bakal menggunakan produk apa? Oke, sebelumnya aku nih udah pake skincare duluan Dede sebelum makeup artis itu aku rutinitas selalu pake skincare duluan Skincare, terus kalo biasanya sehari-hari makeupnya itu kayak liat cermin kecil atau cermin Cermin kecil Oh, cermin kecil Oke, silahkan Dede menggunakan produk apa? Untuk primernya Aku dari Makeover Makeover Oke, aku juga bakal ikutin juga pake Makeover Ini tuh yang? Aku yang Peace Brightening Oke, yang aku yang natural redness Jadi karena kulit aku lagi merah-merah Yuk kita pakai Oke, Dede main CHS selanjutnya Next-nya aku mau mixing foundation dari MAC sama Sumura yang Fetaskin Aduh, cucol loh tiap hari pake MAC sama Makeupnya temennya seksi glamour gitu, Hollywood bilang kan Seksi glamour, ades Sumura itu jangan sedih ya, Shay Apalagi sama MAC Oke, Dede biasanya nge-mixnya berarti dimana? Pakai spatula atau di tangan? Tidak, aku langsung pake tangan di olis dulu disini Baru pake sponge Oh, baru sponge Oke, aku pake Ardell ya Aku juga sama di tangan Oke, Dede Cius Dekat luar Jadi aku langsung beliin pake sponge ya Oke, lanjut dulu deh Oke, karena itu gak keluar si Ardell Aku bakal menggunakan si Oki Girl yang Magic BB Cushion Ini kita baru beres menggunakan foundation Setelah itu Dede menggunakan produk apa? Aku selalu pake concealer, Kakak pake concealer gak? Lewat dulu deh kalo hari ini concealer Nah lewat Temawa Dua aja Gak apa aja minta-minta terus Bye Kemarin di video Lilis minta Oke, dirimu ke concealer Aku bakal... Dua ke concealer Sok Dede dulu pake concealer Ini aku bakal menggunakan Naturator yang bedak taburnya Setelah itu Dede Aku pake cream blush Oh pake cream blush Iya, pake blush dulu Dari? Makeup Forever Makeup Forever Cucok Kalo aku bakal menggunakan bedak padat Jadi sambil si Dede pake cream blush Aku bakal menggunakan bedak padat dari Ines Ini tuh ya Sahabat cucok Mehong-mehong Makeup deseng Tenang Nanti juga ada yang drugstore, Kak Kan biasanya kalo trouble kita nih ya Kan kita selalu ada janggot ya Namanya kutukan dewa, Kak Oh kutukan dewa tuh sama kumis-kumis manja Biasanya itu gimana cara ngilanginya? Kebetulan punya aku kutukan dewanya tipis-tipis Jadi biasanya? Tinggal di save atau enggak Pake pingset Oh pake pingset Oke Soalnya kan selalu ada trouble Iya Ya kan? Secantik-cantiknya warna-warni Tetep aja Ada kutukan dewa Dewa manja Sambil menunggu pake cream blush Dede pake apa? Langsung pake loose powder Pake loose powder Dari? Mehong lagi gak ya? Deg-degan deh ini Ditarping Dede Dona Sahabat cucok Aku pake dua Dari Banyak duitnya, Shay Terus? Dari Chanel sama SK Tuh kan nih yang murahnya kan? Tuh SK Iya tapi sebelahnya kali Chanel Gak kira-kira Oke cuh silahkan Dede Dona Terus aku bakal lanjut dulu ke contour Aku menggunakan make up forever Kok make up forever? Make over kali Ini aku bakal menggunakan contournya Desai yang ini ke bawah high end ya Tapi gak seanggup Aku untuk di bawah masanya Aku pake SK Karena warnanya lebih terang Oke Terus-terus Biasanya kegiatan sehari-hari Selain make up Ada apa lagi? Dede katanya Dede jago masak ya kan? Ya jago masak Kebetulan tahun kemarin Ada bisnis kuliner kayak gitu Bisnis kuliner Cuman udah stop Iya sih Tapi sekarang lagi mau belajar Untuk bisnis Gak kayak Distributor makeup makeup gitu Oh Distributor makeup makeup Cus kita tunggu ya Oke taburnya selesai Kita pake compact powder Dari? Dari mana? Dari MAC Dari MAC Cucok juga Pake contour Nah anehnya aku itu Kak Kontur itu aku ambil dari eyeshadow gitu Oh dari eyeshadow Gak dari kayak contour kit kayak gini ya? Enggak Karena aku tuh susah nyari contour yang Pas Untuk di wajah aku Oke Pake produk? Pake produk dari Tarte Cucok Oke silahkan Kita lintas Aku sambil bengong dari tadi Saking sukanya guys Ini udah heat pan Udah hampir habibah ya Coba kita lihat Apakah sudah oke Oke Ini contournya Aku udah liat Terus Setelah itu Bedak padet Ini 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 udah beres Aku jadi bingung Soalnya liat Dede Dona Sahabat Cucok Ini bener-bener Cucok Real Wanita Cucok Anda Pake produknya ya say Coo selanjutnya Dede Dona Ini yang menter Mancia Bakal menggunakan produk Apa? Abis ini Aku pake Eyebrow Eyebrow Oke cus Tapi sebelum eyebrow Aku backing dulu Karena suka backing gak? Kayak backing kayak gitu Biar Di bawah mata gitu Oh di bawah matanya Akhirnya tuh disini di backing Ini tekniknya ya say Bukan main-main ya say Main backing Main blush on Cream blush on Ya kan? Produknya pun Hmm Anda bisa liat sendiri di google Sambil nge backing Aku bakal bikin dulu alis deh Kalo gitu Aku backingnya pake dari SK SK Oke Yang tadi ya? Iya yang untuk bawah mata Oke Oke sahabat cucok Aku bakal menggunakan pincil alis Dan ini tuh gak ada mereknya Ini tuh kayak pincil alis serut Ini tuh udah hit banget lah ya Pasti kalian tau juga sih Sebagian udah ada yang tau Tapi kalo Yang belum tau Bisa liat deh Aku belinya di Shopee Ini sekitar 29 ribu gitu Apa itu kak? Gak ngerti Aku juga ini kayak yang serut Apa sih ya? Kayak gini yang dibuka benang Oh jadi kayak di benang kayak gini Jadi ini gak diserut Jadi kayak lepas benang Terus nanti kita buka-buka Jadi gak usah diserut Nih aku bakal kasih tanda-tanda dulu lah Biar cepet Nah Oke perfect dear me Ey bro Oke cus Terus biasanya kalo untuk makeup diri sendiri yang paling susah apa? Paling susah Bagian apa gitu? Kadang-kadang yang suka kesel gitu Kalo gak yang harus yang sempurna gitu Kompleksen sih kak Oh kompleksen yang tadi yang diawal Aku tuh kalo makeup tuh tergantung mood sih kak Kalo moodnya bagus ya bagus makeupnya Kalo moodnya lagi Jelong Jelong Haril jadi Bedak juga gak nempel Mau udah pake skincare juga gak tetep aja gak nempel Terus biasanya di koreksi Koreksi Oke silahkan Aku koreksinya pake something Yang Eleanor nude itu aku pake Kayak pen gitu ya Kayak pen gitu ya Iya Kayak pen gitu ya Oke silahkan Aku belum pernah nyoba Nanti aku bakal nyobain lah Cus Cus Kalo aku biasa Kayak minggu kemarin Pake Latulih Cosmetics Soalnya ini aku ambil ngabisin ya Nih aku pake Si brush yang kayak kemarin Tapi ini katanya Enak banget sih si produk ini Keliatan kayak picil Udah beres? Cuman segini Aku cuma pake segini Ntar sisanya pake blending pake brush Oke Silahkan jadi manja pake brush Kayak dirimu katanya sombong gitu kan Mungkin karena muka akunya kayak gini How? Bagaimana tangga apal anda-anda Gitu kan Tentang dedolnya ini Tapi menurut aku fine-fine aja Kita kan jarang ya Gak akrab ya Tapi Enggak biasa aja Kok baik-baik aja Aku tuh Rauhnya mungkin bisa disebut Introvert Oh iya Jadi pilih-pilih kayak gitu Enggak pilih-pilih Enggak Bersama juga Berteman sama Siapa pun juga Ayo aja gitu Cuman aku emang orangnya Sukanya introvert Iya Jarang keluar Kebetulan Pekerjaan aku itu luar kota kan Oh betul Jadi jarang ketemu lah sama Waryong-waryong tandu Iya Mungkin gak gara liat ininya kali ya Ataupun tidak mengengal Iya muka akunya juga Lagi Muka aku juga Kayak-kayak yang sombong gitu Mungkin Tapi enggak Kalau menurut aku enggak Aku enggak begitu deket ya Ibaratnya Tapi so far so good Fine-fine aja Berarti iya-iya aja yang seuzon Alisnya udah selesai Oke Selanjutnya dede ke tahap Eyeshadow Eyeshadow Boleh silahkan duluan Kalau aku masih mengetik dulu halis Nah ini Aku bakal pakai produk Brow It Aku cuman ngasih bulu-bulu manja Kalau dede pakai shadow dari Kali Aku eyeshadow Dari Morphe Oh cocok SK Oh Sama Part ini Tapi tuh Berarti tiga produk Yang buat eyeshadow itu diborong Aku Morphe Dari SK Sama ini Tapi masih banyak sih Masih banyak tapi buat kali ini Kali ini Kayaknya bawa cuman tiga ini aja Kali ini bakal pakai tiga gitu Tapi ini aku Di beauty case-nya aku lihat Di pounds-nya banyak Shadow Eyeshadow-nya Kan aku sekarang temenya Hollywood glam Aku lebih ke cool undertone Warnanya jadi warna yang Coklat dulu Warna coklat dulu Oke Kali ini aku pakai warna item ya Sebelitnya aku pakai yang dari Morphe Yang agak lebih tua Coklatnya Nah aku bakal menggunakan Martinez Professional Ini tuh glitter Kayak buat eyeshadow Atau buat bibir Aku lupa Aku belinya itu udah Dari Bulan kapan Tapi aku bakal cobain Untuk mengimbangi Make up glamournya Dede manca Tadi Dede coklat Kalau aku langsung Ung Supaya kayak gini kan Langsung Langsung say Biar gak main-main Say Ya kan Hmm Kan Jadi agak sedikit berbeda Dede Dona Sahabat cucok Menggunakan warna coklat Dan aku ungu Lanjut Lanjut Oke Pakai yang Yang di inner cornernya Pakai Yang warna coklat tua Tembaga ya Kayak tembaga kayak gitu Oke 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 Yang terakhir Untuk yang di elite Pakai LP Pro Yang glitternya Coba Oh Wow Nyala ya Hurung neon Ya say Oh iya bener Tinggal cari aku Tenggal gampang Gitu Oke Sahabat cucok selanjutnya Dede Oke Aku pakai Bawah mata Untuk Di bawah mata sebelah sini aja Bagian luarnya Ya bagian luarnya aja Oke cus Kalau aku bakal menggunakan eyeshadow Ini yang sama Ungu juga Tapi glitter-gelitter Dan aku gak tau produk apa Cuma aku nemu di Punch aku Jadi aku bakal pakai Brush blending Buat di atasnya aja Oke Oke Sekarang udah ada pacar Atau single? Alhamdulillah single Alhamdulillah single Joblo udah berapa lama Atau baru berapa lama? Hmm Setahunan lah Setahunan Oke apa? Aku dari Lakme Lakme Cucok juga Kalau aku pakai Nars Yang minggu kemarin Ayo Dede Dede Manja setelah menggunakan eyeliner Setelah menggunakan eyeliner Setelah menggunakan eyeliner Pake bulu mata Dan pake mascara Pake mascara Oke Silahkan Dede Kita lihat dulu bulu mata anda Aku bulu matanya Yang 3D kayak gini Oh 3D Dia cuma satu lapis aja Gajah balabel Iya Jadi itu cuma satu lapis aja? Iya Oh cucok Sekarang bulu mata apa Dede Aku udah di brush off Dede berasap Itu enak juga kuat? Iya kuat Sambil nunggu ini kering Aku pake mascara dulu Oh berarti pake mascara Si bulu mata aslinya? Iya Oh Biar rapi Pake menggunakan produk? Maybelline Maybelline Sejuta umat Oke Aku pake dua Maybelline sama Lakme Dua-dua? Iya ini untuk bulu mata bawah Yang ini untuk atas Oh jadi beda produk? Ya Ya Oke Tadi pake mascara Terus sekarang pake belu mata Aku biasa liat ke bawah Liat ke atas Liat kesana aja deh Sya Allah Oke Aku mau pake Elnerdalen Oke Aku juga pake Elnerdalen Waterline Waterline Biar Apa? Rapih ya Rapih sama Ngilangin bekas-bekas relam tadi Abis air Isi waterline ini Aku mau rapihin Elnerd atasnya Menggunakan produk? Lakme Lakme Oke Kalo aku pake ini aja Yang Brow It Tapi aku pake disitu juga Ini aku pake inner corner Kakak tau produk ini? Cucok itu Cucok kan? Moor Seed tapi Dupnya itu ya kan? ABH yang Amrezi Oke Cius Itu kayak buat Belek-belekan ya istilahnya ya Black artist Oke Oke sahabat cucok Aku bakal menggunakan mascara Kalo daydona Bakal menggunakan? Aku pake bronzer dulu Dari Lakme Oh yang bronzer buat pipi Sama buat contour Atau buat seluruh aja itu? Seluruh muka Seluruh muka Oke Cius Ini aku pake yang Maybelline aja ya Jadi aku pake buat Bulu mata Asli emang bulu mata palsu Oke Terus bawahnya juga aku kasih dikit Bronzer itu bagus deh Bagus Eh kamu dari kayak Tadi aku liat-liatnya Banyaknya lakme ya Emang poporit kak? Iya Lakme Poporit Aku langsung pake contour Pake contour dari? Contournya itu Aku tuh aneh sekali Dari eyeshadow Aku ngikutin dari Suhu aku Bendosa Rumba Oke Jadi dia itu Suka kombinasi warna Warm Sama kuning Sama yang Coklat tua Coklat tua Oke kita liat Ya Oh jadi dicampurin tiga-tiganya Kayak gitu Oh Cucok loh Ini tekniknya loh Uuuuuh Ssss Gangan sedih Dia langsung jadi ya Gak main-main ya say Contournya ya say Oh bener Langsung turun tiga kilo Bener Bener Ya bener Oke Soalnya gak ada warna pink Kayak gitu Jadi yang tadi aja langsung Oh ada Sekarang pake Aku pake yang Maybelline Yang itu Yang kayak ke oran Coral Coral ya Jadi kayak oran ke coklat muda ya Oke silahkan Nah kalau aku bakal menggunakan Y.O.U yang simplicity Yang plus blush Ini tuh yang kayak Sweet apricot Jadi sama kayak warna ke oran-oran gitu You choose Kita pake shadow nya biar cap Cus Blast on kak Oh Blast on Emberan Udah mulai gak fokus say Oke sahabat cucu Ternyata Setelah aku lihat Yang dia pegang tuh Empat lipstick Pake produk apa aja deh Dia menci ya Dari Lakme Lakme 2 Lakme yang Absolute Sama Lakme yang Collab sama Disneyland Oke Yang kedua Pake yang Makeover Oke Yang keempat Pake yang Cat Christ Cat Christ Oke Kita lihat Empat-empatnya dipake Seperti apa Kalau aku Bisa jadi nambah guys Bisa jadi nambah 5 Cus Kalau aku pake plump perfect Ini dari Maybelline Kalo gak salah 4 lipstick Guys Hmm Kalo di Amerika itu Lagi Sukanya tuh Lipsnya tuh Yang lebih Plump gitu Yang lebih Gini Gini Gitu Gitu Nah aku ada triksnya Tanpa filler Terus Aku suka pake concealer Ambil lipstick yang lebih Mudah Lebih mudah warnanya Oke terus Terus kita aplikasiin Barengan Dicampurin Oh Terus Oh Pake concealer Sahabat cucu Terus Disatuin sama yang warna Agak sedikit terang Dari yang Awal Yang udah di aplikasiin Iya Dan pake concealer aja gak apa-apa Concealernya yang putih ya He'eh Mukanya matte Tapi Eee Keliatan glossy Glossy Nah pake Nah Karena kalo glossy kan sempet abis ya He'eh Nah aku ada triknya Oh triknya Ini cocok buat Eike Sebentar Eike berarti harus top dulu Pake apa Triknya Ini lipstick aku matte He'eh Dia itu ngu kering dulu He'eh Setelah itu Tadi kan aku pake Eyeshadow topper Yang dari LT Pro Iya Yang glitter gitu Iya yang glitter-glitter bener Kita ambil Terus Cuman di tap-tap dong Oh Jadi kayak samaran kayak lipgloss gitu Kan lipgloss suka ada yang bening-bening gitu ya kan Hmm Coba Uh Yah Betul Oke Aku juga bakal pake itu Ternyata Ini udah beres? Udah Nanti kita bakal balik lagi Setelah Kita rapi-rapi Setting spray Setting spray Oke cuus Kita setting spray Oke Halo Zara Cucow Ini dia final looknya Ini dia final look terakhir Dede Dona Tadam Ini dia final look aku Tadam Cucow banget loh Kita liat lagi ya Dede Dona Aku terpesona Dengan hasil akhirnya Uh matanya berbicara Manja Dede terimakasih Udah meluangkan waktu Abis ini kita foto-foto ya buat Dede ya Nanti kita liat hasil foto-fotonya Terimakasih juga buat kalian Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Subscribe Dadah